Hikmahnya adalah kita akhirnya tahu bahwa Presiden dan Istana itu sama sekali gak ingin menjegal Anies Baswedan, malah mendorong gitu, mendukung. Ayo silahkan maju, silahkan maju. Gak apa-apa maju gitu, yang penting kalah. Selamat malam para mantan, Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kebingungan sama gebetannya sendiri. Padahal udah berbulan-bulan bersama, tapi masih kebingungan, gak mengerti. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kebingungan Partai Nasdem. Karena setelah berbulan-bulan mencapreskan Anies Baswedan, ternyata Partai Nasdem sampai sekarang masih bingung. Bingung ngadepin Anies yang selalu berubah-ubah katanya. Jadi, ketika saya baca berita bahwa Nasdem kebingungan, ini justru membuat saya jadi bingung gitu. Kenapa Nasdem mempermasalahkan Anies Baswedan yang berubah-ubah? Padahal kan sesuai sudah gitu ya. Anies berubah-ubah itu kan sesuai dengan nama koalisi perubahan. Jadi, semakin berubah-ubah, semakin bagus kan mestinya. Nah, ini ko Nasdem malah protes nih gimana? Harusnya ya sesuai lah gitu ya. Semakin berubah itu semakin bagus. Karena menurut Nasdem gitu ya, kriteria cawapres dari Anies Baswedan itu bertambah terus gitu. Kemarin dua, terus kemudian nambah tiga, lalu lanjut menjadi lima kriteria cawapres gitu ya. Nah, ini udah lima nih gitu ya. Ditambah lagi, kriteria nol. Ya, itulah resiko mengusung cawapres tata kata gitu ya. Jadi, bagi Anies Baswedan gitu ya, dia punya kriteria cawapres itu lima awalnya gitu ya. Awalnya tiga, terus nambah lima gitu ya. Nah, ini setelah lima, ini dia mau nambah lagi satu gitu. Cuma kan nggak enak kalau nambah lagi. Makanya kemudian dia tambah nol. Jadi, nol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, bagi Anies gitu ya, itu angka itu dimulai dari nol. Jadi, dia kalau bikin syarat itu ada harus syarat nol dulu. Nol, satu, dua gitu. Tapi ya, itu akal-akalan aja. Pada intinya itu cuma tata kata saja gitu ya. Sebenarnya, Anies bisa saja menambah di angka enam, gitu ya. Enam kriteria cawapres gitu. Yang pada hakikatnya, sebenarnya ya dia kebingungan juga dengan kriteria cawapres yang sudah dia buat sendiri. Eh, karena dia yang bikin lima kriteria nih, gitu ya. Terus Nasdem kan cari-cari gitu kan, yang sesuai dengan lima kriteria ini. Setelah dapat dan dianggap nggak cocok sama Anies, gitu ya. Ditambah lagi kriteria nol. Jadi, kebayang nggak betapa menjengkelkannya seorang Anies Baswedan bagi Nasdem, gitu ya. Udah capek-capek dicariin pasangan, gitu ya. Eh, nggak mau, gitu. Karena nambah kriteria, kriteria nol. Dengan alasan, gitu ya, kriteria nol ini adalah sebuah kriteria yang menuntut cawapres Anies itu tidak bermasalah secara hukum. Dan tidak ada potensi masalah hukum ke depannya. Karena kalau ini ada masalah, ini bisa kena. Itu kan seolah-olah, gitu ya. Seolah-olah Anies ini menuduh semua calon-calon yang disodorkan oleh Patai Nasdem, itu semuanya bermasalah, termasuk Ibu Afifa. Aneh, gitu. Makanya kemudian Nasdem itu jengkel sekali, gitu. Tapi bagi Anies Baswedan, gitu ya, mungkin dia ngerasa trauma sama BTS. Dia masih sakit hati sama kasus BTS, mana tahu. Dia kan sebelum ada kasus BTS, dia kemana-mana pakai pesawat pribadi, jet pribadi. Wah, kemana-mana, gitu ya. Belusukan, asik, gitu ya. Mewah sekali, gitu ya. Setelah Johnny Plate ditahan, ada kasus BTS, ini sekarang kemana-mana Anies nggak kelihatan. Kemana, gitu. Jadinya dia tuh masih trauma kayaknya, gitu ya. Trauma-trauma sama BTS. Tapi bagi saya, yang namanya Anies Baswedan, sejak dulu emang kayak gitu. Kalau dia berubah-ubah, udah lama kayak gitu. Jadi kalau Nasdem kemudian hari ini baru bingung, baru protes, gitu ya. Ya, justru yang aneh, Nasdem. Kenapa kok baru tahu? Padahal saya dan teman-teman sekalian, gitu ya. Orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam politik di Jakarta. Kita semua udah ngerti cara berpikir atau cara sifat-sifat Anies Baswedan ini. Dari dulu emang udah kayak gitu. Mulai dari naturalisasi, katanya. Kita akan melakukan naturalisasi sungai. Dalam bahasa lain, kita nggak akan kerjakan sungai ini. Jadi ya, begitu lah Anies gitu. Sampai DP 0 yang katanya untuk rumah masyarakat miskin, perkotaan di Jakarta. Agar bisa mandiri dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ternyata, bukan untuk orang miskin ini. Sampai sumur resapan yang katanya untuk meresap air. Tapi ternyata nggak meresap. Monumen bambu yang katanya ini adalah sebuah karya, maha karya dari desa yang dibuat oleh para petani dan sebagainya. Tapi ternyata hancur juga, gitu ya. Jadi, sebenarnya dari semua yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta ketika dia masih menjadi gubernur, gitu ya. Itu semua nggak ada yang beres, gitu. Bahkan JIS, stadion JIS, yang katanya didesain oleh desainer internasional, konsultan pembangunan internasional yang dulu juga membangun stadion Tottenham Hospur. Tapi ternyata, enggak, gitu ya. Bahkan Buruhapol itu jadi nggak mengakui bahwa stadion JIS itu didesain dan dirancang oleh mereka. Jadi, semua selalu berubah-ubah, gitu. Jangankan proyek-proyek kecil yang cuma monumen bambu dan monumen batu, bahkan stadion JIS yang menghabiskan 5 triliun rupiah, itu juga berubah-ubah informasinya. Makanya kemudian berantakan semua pekerjaannya, gitu ya. Ya, orang setelah stadion JIS dibangun dan selesai, gitu ya, yang seharusnya bisa digunakan, tapi ternyata nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena berubah-ubah. Nah, pernyataan-pernyataan Anies itu terus berubah-ubah. Dari dulu Anies udah begitu, udah hancur semua, gitu. Ya, salah kalian kenapa kemudian memilih Anies sebagai capres dari Patai Nasdem. Malu-maluin, gitu. Ya, terus orang kalau saya sebagai kader Patai Nasdem, malu rasanya punya capres kayak Anies. Oh, orang di Jakarta aja kalah, apa? Gagal, gitu ya. Lah, kok mau dicalonkan sebagai calon presiden? Ini mau ngapain? Ya, tapi dari semua kebingungan Patai Nasdem terkait Anies Baswedan, itu kan sebenarnya muaranya masih sama. Soal cawapres yang berputar di masalah itu-itu saja, gitu. Sebenarnya kebingungan itu sudah ada sejak lama. Ya, karena dari Patai Nasdem, mereka punya keyakinan bahwa cawapres itu nggak boleh AHY. Karena itu akan merugikan dua partai lainnya. Ya, karena kalau AHY yang jadi cawapres, gitu kan, ini kan partai yang lain, partai koalisi PKS dan Nasdem, jadi nggak punya peran, gitu kan. Sementara Demokrat diuntungkan karena ketumnya maju di kontestasi Pilpres 2024. Sementara bagi Partai Demokrat, gitu ya, ya mereka mencalonkan AHY sebagai cawapres, Anies Baswedan adalah sebuah kewajiban. Itu kalau nggak dilaksanakan, itu adalah sebuah dosa. Jadi sebenarnya dari dulu berputar dari sini-sini aja, gitu. Nasdem nggak mau AHY, Demokrat, wajib AHY. Jadi selama dua partai ini nggak menemukan titik kompromi, ya selamanya akan terus kebingungan seperti ini. Dan dua-duanya bagi saya sama-sama membingungkan, gitu ya. Partai Nasdem kan katanya menyerahkan posisi cawapres itu kepada Anies. Terserah Anies mau memilih siapa, gitu ya. Tapi ketika Anies nampak mau memilih AHY, eh Nasdem kayak nggak terima. Kok ada kriteria nol? Dari sisi Demokrat juga kurang lebih sama, gitu ya. Demokrat itu menyerahkan posisi cawapres kepada Anies Baswedan dengan syarat-syarat yang logis, gitu ya. Yang bisa mendukung kemenangan Anies dan bisa dilihat dari lembaga survei. Memang survei tertinggi untuk cawapres Anies Baswedan itu adalah AHY, gitu. Jadi wajar kalau kemudian Demokrat menekan. Ini harus kita pertimbangkan cawapres berdasarkan data-data ilmiah, yaitu lembaga survei. Meskipun lembaga surveinya dibayar-bayarin, nggak apa-apa. Yang penting ilmiah. Jadi sampai di sini, Nasdem ini jadi kayak Demokrat KW, gitu ya. Karena mereka itu nggak konsisten akhirnya, gitu. Katanya menyerahkan pilihan cawapres itu kepada Anies. Tapi ternyata nggak. Ini kan sama seperti matahai Demokrat, gitu ya. Katakan tidak, padahal iya. Sama aja. Jadi cerita penjegalan terkait pencawapresan Anies Baswedan di tahun 2024 nanti, sebenarnya penjegalan itu terjadi di internal mereka sendiri. Yang saling mengunci, gitu. AHY, Demokrat maunya AHY, wajib AHY. Nasdem maunya nggak harus AHY, gitu. Nggak boleh AHY. Jadi ini saling mengunci. Jadi sebenarnya kalau ada cerita penjegalan, ya dari internal mereka sendiri, gitu. Tapi kemudian cerita penjegalan-penjegalan ini atau kompromi yang tidak bisa dicarikan titik temunya ini, itu kemudian difitnahkan kepada pihak lain, yaitu istana, gitu. Padahal masalah mereka ini masalah internal. Itu sama seperti teman kalian yang tengkar sama istrinya, terus kemudian nuduh orang lain yang bermasalah. Sama, gitu. Padahal mereka ini punya masalah sendiri yang harus mereka selesaikan sendiri, gitu. Jadi bagi saya, mestinya Nasdem dan Demokrat itu kemudian bisa bertemu, gitu. Ya karena kalau ini nggak ketemu permasalahannya, maka kemungkinan besar Anies jadi nggak bisa maju sebagai capres atau dijegal oleh internal mereka sendiri. Dan di sisi lain, kemarin ketika Suryapalo datang menemui Pak Jokowi atau diundang oleh Presiden datang ke istana, itu kan Suryapalo sudah menceritakan bahwa Pak Jokowi juga menanyakan siapa cawapres Anies Baswedan. Terus terang saya agak ragu dengan cerita ini, tapi katakanlah itu benar. Katakanlah itu benar. Hikmah dari cerita Suryapalo ini yang agak meragukan itu bagi saya, gitu ya. Hikmahnya adalah kita akhirnya tahu bahwa Presiden dan istana itu sama sekali nggak ingin menjegal Anies Baswedan, malah mendorong, gitu, mendukung. Ayo silahkan maju, silahkan maju. Nggak apa-apa maju, gitu. Yang penting kalah. Ya kan gitu pesannya, gitu kan. Makanya ditanya, siapa cawapresnya, gitu ya. Ahaye ya. Suryapalo malah menjawab apa? Ya yang paling tahu itu soal cawapres itu Anies lah. Dan Anies itu kayaknya memang mengarah kepada Ahaye, gitu. Jadi dari sini, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu nggak masalah dengan Anies maju. Silahkan maju sebagai cawapres. Ayo, ayo, ayo. Yang penting nanti kalah, ya. Jadi nggak ada cerita penjenggalan-penjenggalan. Malah dipersilahkan, gitu. Karena sudah tahu kayaknya udah pasti kalah. Karena dari survei-survei yang muncul belakangan ini, gitu ya. Itu kan sudah menunjukkan bahwa posisi Anies Baswedan itu selalu konsisten di nomor tiga. Jadi ayo, Pak Jokowi. Biar langsung kalah. Jadi ya, dari sini, gitu ya. Saya sebagai orang yang di luar Pak Tenasdem, gitu ya. Saya terus terang terhibur dengan apa namanya, kekonyolan atau kebingungan-kebingungan dari Pak Tenasdem dan Anies Baswedan ini. Karena sebenarnya mereka bingung dengan langkah dan sikap mereka sendiri, gitu. Mereka kebingungan sendiri, gitu. Dengan langkah dan sikap teman-teman koalisi atau capres mereka sendiri. Tapi kemudian kebingungan itu disalah-salahkan kepada pihak luar atau orang lain yang sama sekali nggak terlibat dalam kasus ini. Ya, semoga mereka tetap bingung dan tetap berubah-ubah, gitu ya. Sesuai dengan narasi atau koalisi perubahan yang terus berubah. Semoga itu terus berubah sampai nanti, sampai akhirnya, sampai berubah tidak jadi maju sebagai calon presiden Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.